Putih telur mengandung protein berkualitas tinggi yang esensial untuk pembentukan dan pemeliharaan otot. Penelitian oleh Jurnal of Sports Science and Medicine menyatakan bahwa protein putih telur dapat membantu meningkatkan masa otot dan mempercepat pemulihan setelah latihan. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Ketika berbicara tentang telur, perbandingan antara putih telur dan kuning telur pasti sering muncul. Kedua bagian telur ini memiliki komposisi nutrisi yang berbeda dan untuk menentukan mana yang lebih baik, pastinya kita perlu memahami keunggulan masing-masing. Putih telur Putih telur yang sering diabaikan sebenarnya merupakan sumber nutrisi berkualitas tinggi dengan sejumlah manfaat kesehatan yang luar biasa. Berikut adalah beberapa fakta menarik dan manfaatnya didukung oleh penelitian ilmiah. Kaya protein berkualitas tinggi Putih telur berandung protein berkualitas tinggi yang esensial untuk pembentukan dan pembiaran otot. Penelitian oleh Jurnal Opsport Science and Medicine menyatakan bahwa protein putih telur dapat membantu meningkatkan masa otot dan mempercepat pemulihan setelah latihan. Beberapa vitamin dan mineral Putih telur mengandung sejumlah vitamin dan mineral penting termasuk vitamin B2 atau riboflavin, selenium, dan biotin. Vitamin B2 mendukung metabolisme energi, sementara biotin penting untuk kesehatan rambut dan kulit. Menurunkan resiko penyakit jantung Penelitian di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi protein nabati seperti yang terdapat dalam putih telur dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung. Mengandung peptida bioaktif Putih telur mengandung peptida bioaktif seperti peptida anti-hipertensi yang memiliki potensi untuk menurunkan tekanan darah. Meskipun masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, hal ini menunjukkan potensi manfaat kesehatan kardiofaskuler. Mengandung jat besi dan zinc Kandungan jat besi dan zinc dalam putih telur mendukung kesehatan darah dan sistem kekebalan tubuh. Zinc khususnya berperan penting dalam fungsi sistem kekebalan tubuh. Membantu menurunkan berat badan Protein tinggi dalam putih telur dapat membantu meningkatkan rasa kenyang atau memberikan rasa kenyang yang dapat mendukung program penurunan berat badan. Studi di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa diet tinggi protein dapat membantu mengurangi napsu makan. Baik untuk pemeliharaan kulit Biotin dalam kuning telur mendukung kesehatan kulit, membantu mengurangi kerusakan dan meningkatkan elastisitas. Ini dapat memberikan manfaat tambahan untuk kecantikan kulit. Kuning telur Kuning telur, bagian yang kaya nutrisi dari telur, telah menjadi bahan makanan yang kontroversial selama beberapa dekade. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa kuning telur sebenarnya memiliki sejumlah fakta menarik dan manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Kandungan nutrisi tinggi Kuning telur mengadung protein berkualitas tinggi seperti vitamin B12 dan vitamin D, serta mineral esensial seperti selenium dan zinc. Sumber lutein dan zeaxantin Kuning telur adalah sumber alami lutein dan zeaxantin, antioksidan yang berperan dalam menjaga kesehatan mata. Kolin Kolin Yang penting Kuning telur kaya akan kolin, nutrisi yang berperan dalam perkembangan otak dan fungsi memori. Meningkatkan kesehatan mata Lutein dan zeaxantin dalam kuning telur dapat membantu melindungi mata dari kerusakan akibat paparan sinar ultraviolet. Peningkatan kesehatan jantung Meskipun sebelumnya dianggap menyebabkan kenaikan kolesterol, penelitian terkini menunjukkan bahwa kuning telur dapat meningkatkan kolesterol baik tanpa mempengaruhi kolesterol jahat. Sumber protein berkualitas tinggi Kuning telur menyediakan protein berkualitas tinggi yang mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition tahun 2020 menunjukkan bahwa asupan harian kolin dari kuning telur berhubungan dengan peningkatan fungsi kognitif dan pada populasi usia lanjut. Penelitian ini melibatkan 500 partisipan dan memberikan wawasan lebih lanjut mengenai manfaat kolin yang terkandung dalam kuning telur. Kesimpulannya, kuning telur yang sebelumnya sering disoroti karena kandungan kolesterolnya sebenarnya merupakan sumber nutrisi penting yang dapat mendukung kesehatan mata, jantung, dan fungsi otak. Dengan memasukkan kuning telur dalam pola makan seimbang, kita dapat merasakan manfaatnya tanpa khawatir akan dampak negatif. Penelitian menunjukkan bahwa memasukkan kedua bagian telur, ingat teman-teman, kedua bagian telur, baik putih telur maupun kuning telur ke dalam pola makan seimbang dapat memberikan manfaat. Manfaat kombinasi protein tinggi dari putih telur dan nutrisi penting dari kuning telur dapat mendukung pertumbuhan otot, kesehatan mata, dan fungsi sistem saraf. Namun, untuk orang-orang yang memiliki masalah kesehatan tertentu seperti kolesterol tinggi, mengkonsumsi lebih banyak putih telur, mungkin lebih disarankan. Sementara itu, individu yang membutuhkan asupan nutrisi tambahan dapat mendapatkan manfaat dari kuning telur. Secara keseluruhan, tidak mungkin menyatakan bahwa satu bagian telur lebih baik daripada yang lain. Semua tergantung pada kebutuhan nutrisi individu dan kondisi kesehatan. Menggabungkan kedua bagian telur dalam pola makan seimbang dapat memberikan manfaat terbaik bagi kesehatan secara menyeluruh. Demikian, informasi mengenai putih telur dan kuning telur. Mana yang lebih baik atau mana yang kurang baik, semuanya sudah terangkum dalam informasi yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Fem TV. Agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan informasi yang baik, memberikan edukasi yang baik. Terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa juga setelah menonton video ini, berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak lainnya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih telah menonton!